Halo semuanya gimana kabarnya saya chat ya aku hari ini akan menginfokan atau memberi info untuk beberapa teman-temanku semuanya ada info yang unik ya aku hari ini akan mereview atau menjelaskan jenis-jenis apa saja sih kelengkeng yang aku tahu ya yang pertama yakni ada kelengkeng merah ya kelengkeng merah ini kelengkeng yang paling unik dari semua jenis kelengkeng kenapa karena warna kulitnya itu merah merona ya mirip dengan jambu jamaica ya ataupun jambu bol itu merahnya hingga daun-daunnya ada jorok-jorok sedikit merahnya ya ada sedikit budar-budarnya warna merah itu ya di daunnya kemudian di batangnya dan di ranting-ranting atau di tulang daunnya untuk itu maka kelengkeng merah ini kelengkeng yang cukup unik dari semua kelengkeng karena memiliki kulit dan pohon warna merah namun merahnya karena itu pada daun ataupun batang tidak signifikan seperti pada buahnya nah untuk memang dari semua jenis kelengkeng merah ini jenis dengan kelengkeng yang paling unik dan paling aneh ya karena warnanya merah namun kelengkeng itu memang tidak sedikit jenisnya ya ada banyak sekali jenisnya yang pertama ada jenis diamond river ya kemudian ada jenis pingpong kemudian yang merah dan dan ini adalah jenis kelengkeng kristal ya atau new kristal karena dia memiliki kulit putih dan isinya juga putih nah untuk kelengkeng yang merah tadi yang pertama isinya juga tetap seperti kelengkeng pada umumnya ya ini warna putih dan memiliki biji namun hanya berbeda pada kulitnya saja nah kemudian ada jenis mata lada kemudian ada kelengkeng jenis aroma durian kemudian ada jenis kelengkeng buangrai jenis itoh dan kinglong nah memang yang di tempatku ini jenis kelengkengnya hanya jenis kelengkeng merah kemudian kelengkeng kristal dan kelengkeng kinglong ya memang kelengkeng itu banyak jenisnya namun di koleksi satu ini hanya terdiri dari beberapa saja jadi tidak terlalu banyak untuk kelengkeng memang biasanya ditanam itu tidak sesulit tanaman lain karena dia seumur tiga tahun ataupun tiga tahun setengah itu sudah belajar berbuah asalkan tipsnya itu ya tanahnya harus kita kurangi nutrisinya apalagi untuk daun gimana sih caranya caranya kita streskan dahulu pohon kelengkengnya kemudian baru kita beri pupuk buah nah untuk pupuk itu bermacam-macam ada jenis pupuk untuk batang kemudian untuk daun untuk bunga dan untuk buah untuk yang dimaksimalkan ketika ingin berbuah lebat dan besar-besar itu disarankan untuk pupuk bunga dan pupuk buah tergantung ada jenis pupuk yang disiramkan pada bagian batang bawahnya atau di tanahnya ada juga pupuk yang disemprotkan pada bunganya ataupun buahnya untuk disemprotkan itu biasanya untuk mencegah serangga-serangga oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih see you bye bye